Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 826 Batuk, batuk, batuk Qin Xiaotian terbatuk keras, diikuti seteguk darah lagi. Qin Xiaoshian menyerbu tubuh Qin Xiaotian dengan semburan kekuatan, yang membantunya mengendalikan lukanya. Sial, tadi aku melihatmu sebagai gadis kecil, tidak menggunakan semua kekuatanku, kamu benar-benar melakukan kesalahan, aku membunuhmu. Qin Xiaotian menjadi tidak sabar, dia, seorang paman paruh baya, terluka oleh Xiaoru, seorang anak, ini sangat memalukan. Tepat ketika Qin Xiaotian hendak menemukan Xiaoru untuk menyerang lagi, Zhao Chuang buru-buru berdiri di depan Xiaoru. Bersihkan mulut baumu untukku. Seorang pria besar, kamu terluka oleh seorang gadis kecil, dan kamu masih memiliki wajah untuk berteriak. Percaya atau tidak, aku mencabik-cabik mulutmu, kata Zhao Chuang dengan muram. Melihat Qin Xiaotian mengutuk dengan marah. Qin Xiaotian juga menjadi marah, melihat Zhao Chuang sangat menghinanya, dia langsung menjadi marah, apa yang kamu? Kamu hanya seorang grandmaster kecil. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Vila, aku punya tidak pernah mendengarnya, Qin Xiaotian yang berada di. Samping mengerutkan kening saat melihat Qin Xiaotian memarahi Zhao Chuang. Melihat Qin Xiaotian berani memarahinya, mata Zhao Chuang penuh dengan niat membunuh, begitu dia melambaikan tangannya, beberapa bawahan segera mengelilinginya. Kali ini, kedua kelompok orang saling berhadapan satu sama lain, dan pertempuran sudah dekat, dan suasana di tempat kejadian sangat menyedihkan. Tuan Zhao, saudara laki-laki saya juga tidak sabar untuk sementara waktu dan terus membuka mulutnya. Saya meminta maaf kepada Tuan Zhao atas namanya, tetapi saya juga berharap Tuan Zhao tidak akan menghentikan kami untuk membalas dendam. Qin Xiaotian melihat bahwa kedua belah pihak akan bertarung, jadi dia mengikuti Zhao Chuang. Omong kosong, minta maaf saja. Biarkan dia berlutut. Zhao Chuang sama sekali tidak menerima permintaan maaf Qin Xiaotian. Kata-kata Zhao Chuang segera membuat wajah Qin Xiaotian menjadi sangat jelek. Tuan Zhao, pertahankan garis dalam hidup Anda, sehingga kita dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Anda Wing Vila memiliki kekuatan, tetapi keluarga Qin kami bukan vegetarian. Mata Qin Xiaotian berkedip dingin. Namun, ancaman Qin Xiaotian tidak hanya tidak menakuti Zhao Chuang, tetapi membuatnya langsung marah. Keluarga Qin Anda dianggap sebagai burung. Apakah Anda seorang vegetarian? Kami melihat kebenaran di kepalan tangan dan kaki kami. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke bawahannya dan berkata, Kalian berikan padaku, dan biarkan orang-orang ini yang tidak tahu harus berbuat apa atau tidak merasakan kita. Wing Vila luar biasa. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia dengan cepat mundur. Dengan kekuatan Tuan kecilnya, dia mungkin dihancurkan ke tanah oleh nafas lawan sebelum dia bisa bergerak. Melihat tindakan itu tidak dapat dihindari, Qin Xiaotian memerintahkan, lindungi anak ketiga. Segera setelah itu, aura pada tubuh Qin Xiaotian tiba-tiba naik, dan paksaan yang menakutkan langsung menyelimuti radius 100 meter, seolah-olah dia telah mencapai alam. Dari Wu Zong Merasakan tekanan pada tubuh Qin Xiaotian dengan nafas, wajah Zhao Chuang menjadi sangat jelek. Dia keluar secara diam-diam kali ini, dan dia tidak membawa banyak ahli bersamanya. Sekarang Qin Xiaotian berada di ranah Wu Zong, dia mungkin dalam masalah. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka belum tentu menjadi lawan mereka, dan itu akan memalukan, terutama di depan Xiaoru. Orang ini Zhao Chuang benar-benar tersentuh ketika dia melihat penampilan heroik Xiaoru barusan, kalau tidak dia tidak akan melindungi Xiaoru seperti ini. Pada saat ini, Zhao Chuang melihat ke arah Cheng Kun dan Suanyuan Ka'i untuk meminta bantuan, lagi pula, bawahan yang dibawa oleh kedua orang ini semuanya adalah penguasa Wu Zong. Melihat orang-orang yang dibawa oleh Zhao Chuang sedang berjuang di bawah paksaan Qin Xiaoshian, wajah mereka berubah. Suanyuan Ka'i menatap mata Zhao Chuang meminta bantuan, dan akhirnya mengedipkan mata pada seorang lelaki tua di sampingnya. Saya melihat lelaki tua itu mengangguk, dan kemudian pakaian di tubuhnya otomatis tanpa angin, dan kemudian nafas naik. Bab 827 Nafas lelaki tua itu bertabrakan dengan nafas Qin Xiaoshian, dan kemudian mereka semua menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang dibawa oleh Zhao Chuang juga mengambil kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Qin Xiaoshian mengerutkan kening, menatap Suanyuan Ka'i dan lelaki tua itu. Aku tidak tahu apakah kalian berdua bisa memberiku wajah. Masalah ini selesai seperti ini. Tujuan kita datang ke Lock Dragon Island bukan untuk mendapatkan harta langka. Akan lebih baik lagi jika kita beruntung, cukup untuk bertemu dengan naga sungguhan yang legendaris. Mengapa kamu bertarung dan membunuh begitu kamu mendarat di pulau itu? Suanyuan Ka'i maju selangkah dan berkata kepada Zhao Chuang dan Qin Xiaoshian. Kakak Ka'i, karena kamu telah berbicara, tentu saja aku ingin memberimu wajah. Aku tidak akan berdebat dengan mereka, atau tidak satupun dari mereka akan pergi hidup-hidup. Zhao Chuang segera turun dari keledai ketika dia melihat Suanyuan Ka'i berbicara, saya menemukan langkah mundur sendiri. Melihat Zhao Chuang, Hagen hampir tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Orang ini adalah harta karun. Qin Xiaoshian hampir mati karena marah ketika dia mendengar kata-kata Zhao Chuang. Tetapi sekarang Suanyuan Ka'i telah berbicara dan jelas menyukai Zhao Chuang. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup untuk melawan dua dari mereka. Sejak Tuan Suanyuan telah membuka mulutnya, tentu saja saya ingin menyelamatkan muka. Setelah Qin Xiaoshian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakak kedua Melihat Qin Xiaoshian akan pergi alih-alih membalas dendam pada Hagen, Qin Xiaotian berteriak kebingungan. Pergi Qin Xiaoshian memelototi Qin Xiaotian. Qin Xiaotian tidak punya pilihan selain didukung dan didiarkan bersama. Namun, ketika pergi, Qin Xiaotian memberi Hagen tatapan kejam. Hagen, ingat, kamu tidak bisa bersembunyi di belakang seorang wanita selamanya. Setelah Qin Xiaoshian membawa orang-orang pergi, Zhao Chuang dengan kejam berjalan ke arah mereka. Fang Fang meludah, Hei, apa, jika aku tidak menyelinap keluar tanpa mengeluarkan seorang master, aku akan membunuhmu sejak lama. Setelah Zhao Chuang mengatakan ini, Cheng Kun dan Xuanyuan Kai menyadari bahwa dengan kekuatan Zhao Chuang, bagaimana orang tuanya bisa mempercayainya untuk datang ke Pulau Suolong, dan hanya membawa beberapa master hebat ke sini. Ternyata pria ini keluar secara diam-diam, dan diperkirakan Wing Vila akan kacau balau saat ini. Zhao Chuang, yang kejam, menoleh dan menatap Xiaoru dengan ekspresi khawatir, Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoru melirik Zhao Chuang dan menggelengkan kepalanya. Halo, nama saya Zhao Chuang. Zhao Chuang tersenyum pada Xiaoru dan mengulurkan tangan. Tapi Xiaoru tidak berjabat tangan dengannya, tetapi berkata dengan lembut bahwa namaku Xiaoru, lalu berbalik dan kembali ke sisi Hagen. Ayo pergi. Kata Hagen, dan membawa Suyuki dan yang lainnya pergi. Mereka hanya punya waktu tiga hari, jadi waktunya sangat ketat dan tidak ada penundaan. Melihat punggung Xiaoru, Zhao Chuang menyeringai. Xiaoru, Xiaoru, nama yang bagus. Gumam Zhao Chuang. Zhao Chuang, kamu tidak terlalu menyukai gadis kecil itu, kan? Suanuan kai sedikit terkejut saat melihat Zhao Chuang seperti itu. Zhao Chuang mengangguk tanpa melu-malu, Yah, kali ini aku benar-benar jatuh cinta. Apakah gadis kecil itu benar-benar tertarik? Kurasa gadis kecil itu belum sepenuhnya berkembang. Cheng Kun juga berkata dengan heran. Zhao Chuang menatap tajam ke arah Cheng Kun, Kakak Kun, kamu tidak boleh berbicara tentang wanitaku seperti itu, aku hanya suka ini. Hahaha, berhentilah bersikap sentimental, kembalikan wanitamu, mungkin seseorang akan melakukannya katakan itu. Aku tidak menyukaimu. Cheng Kun memandang Zhao Chuang seperti itu dan tertawa keras. Suanuan kai juga menepuk bahu Zhao Chuang, Oke, kamu hanya panas selama tiga menit, mungkin setelah dua hari, kamu tidak akan menyukainya lagi. Bab 828 Tidak, kali ini aku harus mengejar Xiaoru. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia memimpin anak buahnya untuk mengejar ke arah Hagen dan yang lainnya pergi. Tepat setelah mengambil dua langkah, Zhao Chuang tiba-tiba menoleh ke Cheng Kun dan Suanuan kai dan berkata, Kakak Kun, Kakak Kai, kalian berdua tidak diizinkan bermain dengan teman Xiaoru. Kamu ingin bermain dengan wanita. Ketika kamu kembali, aku akan memberimu hadiah. Pergi lebih dari 10 atau 8. Keluar, aku tidak berbicara tentang bermain dengan wanita, kaulah yang berteriak. Cheng Kun memarahi Zhao Chuang sambil tersenyum. Awalnya, Cheng Kun turun dari kapal bersamanya, dan dia tidak mengejar beberapa wanita, dia tidak berpikir seperti itu. Tapi Suanuan kai melihat Suyuki terlihat berair, jadi dia selalu ingin mencicipinya. Tapi melihat apa yang dikatakan Zhao Chuang, Suanuan kai tersenyum dan berkata, Oke, demi kebahagiaanmu, aku akan berkorban. Kakak Kun, kakak kai, setelah aku kembali, aku akan mentraktir kalian berdua minum. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia memimpin orang untuk mengejarnya dengan tergesa-gesa. Cheng Kun dan Suanuan kai saling memandang, tetapi mata mereka penuh dengan bubuk mesiu. Kemudian keduanya mengikuti. Hagen membawa Suyuki dan mereka bertiga, dan melangkah menuju kedalaman. Melihat tidak ada yang mengikuti, dia mengeluarkan peta dan melihatnya. Setelah memastikan arah, dia terus bergerak maju. Karena hanya ada sedikit orang di sini, dan semuanya tertutup salju putih. Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi aura di pulau itu sangat kuat. Udara di pulau ini sangat bagus. Suyuki menarik nafas dalam-dalam, menutup matanya sedikit, dan berkata dengan sangat nyaman. Melihat Suyuki seperti itu, Hagen tersenyum tipis dan berkata, cobalah untuk tidak bernafas melalui hidungmu, tapi gunakan tubuhmu untuk menyerap udara di sekitar. Suyuki telah memakan pil pencuci sum-sum, sehingga dia bisa merasakan keberadaan energi spiritual, sehingga dia bisa merasakannya ke tempat dengan aura yang kaya, udaranya sangat segar. Kamu tidak perlu mengajariku, Paman Long sudah mengajari kami. Gulinger tersenyum dari samping. Baik Suyuki dan Gulinger meminum pil pencuci sum-sum, dan tubuh mereka telah terlahir kembali. Mereka dapat merasakan keberadaan energi spiritual, dan kemudian mempelajari metode mental untuk mengubah energi spiritual menjadi kekuatan spiritual. Itulah langkah sebenarnya ke dalam perjalanan membudidayakan yang abadi. Itu bahkan lebih baik. Aura di sini kaya, dan kita bisa mengisi kembali energi kita. Setelah Hagen selesai berbicara, pori-pori tubuhnya terbuka, dan dia mulai menyerap aura di sekitarnya dengan penuh semangat. Hagen sekarang berada di lantai empat panggung bigu, bahkan jika dia menghadapi Wusong peringkat kedua, dia tidak perlu khawatir, dan dengan keterampilan Hagen, dia bisa bertarung dengan Wusong peringkat ketiga. Aku tidak tahu kapan kita akan mencapai tahap alkimia. Pada saat itu, bahkan jika Wusong berada di puncak, apa yang kita takutkan? Hagen penuh dengan keinginan akan kekuasaan, dan dia tidak pernah memilikinya. Keinginan akan kekuasaan seperti itu. Karena dia tahu bahwa hanya ketika dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dia dapat menyelamatkan ibunya dan membuat keluarga panjang membayar harganya, memikirkan siksaan ibunya selama lebih dari 20 tahun, Hagen merasa seperti jarum menusuk hatinya. Siaoru, tumbuh aku, tumbuh aku. Saat ini, Zao Chuang kehabisan nafas dan memimpin seseorang untuk mengejarnya. Meskipun Zao Chuang juga telah mencapai kekuatan seorang master, dia biasanya terbiasa dimanjakan, selain itu, di sini sangat dingin, yang membuat pria ini sangat menderita. Melihat Zao Chuang mengejarnya, Hagen sedikit mengernyit. Akan sangat merepotkan baginya untuk melakukan beberapa hal jika seseorang mengikutinya. Siaoru, orang ini tidak terlalu menyukaimu, kan? Melihat Zao Chuang memimpin seseorang untuk mengejarnya, Suyuki berkata dengan bercanda. Ketika Siaoru melihat Zao Chuang mengejar mereka, dia memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, dia tahu apa tujuan mereka kali ini, jadi tidak ada yang bisa mengikutinya, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Siaoru, kamu berjalan sangat cepat, aku berhasil mengejarmu. Zao Chuang menyeringai setelah mengejar Siaoru. Bab 829 Untuk apa kamu mengejarku? Siaoru bertanya dengan tidak senang. Aku-aku takut orang-orang dari keluarga Kin itu mengertakmu, jadi aku membawa seseorang mengejarmu. Selain itu, ada bahaya di mana-mana di pulau ini, jadi aku bisa melindungimu. Zao Chuang menjelaskan. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Kakak Chen dan kakak Yuki baik-baik saja. Selain kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kata Siaoru terus terang. Ini membuat Zao Chuang sangat malu, dan dia hanya bisa berkata, sebenarnya, keluarga kami memiliki banyak tuan, tetapi saya tidak mengeluarkan mereka kali ini. Jangan berpikir saya tidak kuat, tetapi untuk Anda, saya, saya bersedia memberikan hidup saya. Kalimat ini membuat Siaoru terdiam, lagi pula, dia adalah seorang gadis kecil, dan tidak ada pria yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Melihat Siaoru tidak tahu harus berkata apa, Su Yuki dibodohi oleh pria Zao Chuang itu, jadi dia berjalan mendekat dan menarik Siaoru ke belakangnya, dan berkata kepada Zao Chuang, jangan berbohong pada Zao Chuang di sini. Ruh, tuan muda seperti kamu bisa membohongi orang. Su Yuki menarik Siaoru dan berbalik untuk pergi, sementara Gulinger menunjuk Zao Chuang, memperingatkanmu, jangan ikuti kami. Ketiganya mengikuti Hagen terus berjalan maju, sementara Zao Chuang memimpin orang dan mengikutinya dari kejauhan, yang membuat Su Yuki dan Gulinger sangat marah. Biarkan dia mengikuti di belakang, jangan khawatir tentang dia, kata Hagen dengan lantang. Dia telah lama melihat bahwa meskipun Zao Chuang ini terlihat seperti playboy, dia sebenarnya tidak memiliki niat buruk, dan beberapa orang yang dibawa Zao Chuang bersamanya tidak terlalu kuat, jadi Hagen tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan Raungan bergema di langit, bahkan tanah sedikit bergetar, dan salju di beberapa pohon berjatuhan satu demi satu. Hagen sedikit terkejut, dan bergegas menuju arah Raungan. Su Yuki dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah Zao Chuang mendengar Raungan itu, dia terkejut, tetapi melihat Hagen dan yang lainnya mencari Raungan itu, dia juga memberanikan diri untuk memimpin orang lain mengikuti. Tepat setelah berjalan tidak jauh, Hagen melihat serigala salju besar muncul di depannya, serigala salju ditutupi dengan rambut putih, seukuran anak sapi, dan matanya menatap seperti lonceng tembaga. Serigala salju sedang meniup rambut di tubuhnya saat ini, dan setiap rambut seperti duri baja. Di depan serigala salju, pria berjah siap menyerang, menatap serigala salju. Di samping, dua bersaudara dari keluarga Kin sedang menonton, serta Cheng Kun dan Suan Nuan Ka Ai, semua menonton pria berjas dan suelang. Ini adalah binatang buas pertama yang mereka temui setelah mereka mendarat di pulau. Menilai dari ukuran binatang buas ini, ia pasti telah menyerap energi spiritual di sini selama bertahun-tahun dan memiliki sejumlah pikiran. Pria bersetelan itu menoleh sedikit, memandangi sekelompok orang yang menonton, dan mengerutkan kening tanpa sadar. Pria bersetelan itu telah bertarung dengan serigala salju selama dua putaran. Meskipun dia tidak membunuh serigala salju, dia masih berada di atas angin. Segera dia akan dapat membunuh serigala salju dan mengeluarkan pil binatang itu. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian saat ini, pria bersetelan tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk dengan mudah mengambil pil binatang itu. Tidak disangka serigala salju yang begitu ganas dapat muncul di tempat yang sangat dingin. Tampaknya mungkin ada makhluk yang lebih menakutkan di belakang. Hagen memandangi serigala salju sebesar lembu dan tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan emosi. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan naga es dan naga api legendaris, dan dia tidak tahu kekuatannya sendiri, apakah dia bisa mengeluarkan kristal naga. Serigala salju biasa sangat kuat. Bukankah kekuatan dari kedua naga itu menjadi lebih kuat, mengerikan, memikirkan hal ini, Hagen merasa sedikit ketakutan. Bab 830 Alasan mengapa serigala salju ini sebesar sapi pasti karena pengaruh naga raksasa. Kudengar ada dua naga di pulau ini, dan tubuh mereka penuh dengan harta. Bahkan jika mereka hidup dengan naga raksasa hewan-hewan ini juga telah melampaui batas mereka dan menjadi sangat ganas. Zhao Chuang muncul, pura-pura mengerti, dan menjelaskan kepada Hagen. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk menjalin hubungan dengan Hagen dan yang lainnya, selama dia mengikuti Hagen dan yang lainnya, akan jauh lebih mudah jika dia mengejar Xiaoru. Hagen hanya melirik Zhao Chuang tanpa mengucapkan sepatah katapun, yang membuat Zhao Chuang merasa bosan untuk sementara waktu. Mengaum Tapi pada saat ini, memanfaatkan gangguan pria bersetelan itu, serigala salju merang marah dan bergegas mendekat. Bulu di tubuh Snow Wolf seperti pisau tajam, jika disentuh sedikit saja, akan tercabik-cabik. Tubuh Snow Wolf ada di udara, dengan taring tajamnya terbuka, itu sangat menakutkan. Pria bersetelan itu mengerutkan kening, lalu dengan cepat berguling, menghindari pukulan serigala salju karena malu. Anda harus tahu bahwa pria berjas ini adalah kekuatan Wusong, dan sekarang dia sangat malu dengan serigala salju, yang menunjukkan betapa kuatnya serigala salju ini. Terlebih lagi, serigala salju sudah memiliki pikiran, mengetahui bahwa ketika pria berjas itu terganggu, dia akan menyerang tiba-tiba, mengejutkan pria berjas itu. Pria bersetelan itu bangkit dari tanah karena malu, tetapi sebelum dia bisa berdiri diam, serigala salju itu berlari lagi. Pria bersetelan itu terkejut, lalu semua otot di tubuhnya menegang, dan dia tiba-tiba meninju. Boom! Pukulan ini langsung mengenai perut serigala salju, dan tubuh serigala salju yang besar itu langsung diterbangkan oleh pukulan pria bersetelan itu. Au! Serigala salju meraung, lalu jatuh tersungkur di depan hagen. Apa? Kali ini, Suyuki dan ketiga gadis lainnya ketakutan, mereka semua mundur sambil berteriak. Meskipun beberapa dari mereka terampil, mereka masih takut dari lubuk hati mereka ketika melihat serigala salju yang begitu besar. Itu hanya binatang buas, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhnya. Melihat siaurut juga ketakutan, Zao Chuang merasa kasihan padanya, mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan hendak melangkah maju untuk membunuhnya. Serigala salju. Hanya saja sebelum Zao Chuang pindah, dia dihentikan oleh bawahannya, Tuhan muda, jangan dekat-dekat dengan binatang buas itu, hati-hati dia menelanmu. Zao Chuang hanyalah Tuhan kecil, jika dia benar-benar menginginkannya untuk pergi ke sana, dia mungkin benar-benar tertangkap, telan dalam sekali teguk. Ketika Zao Chuang mendengar ini, langkah yang dia ambil sebelumnya ditarik kembali dengan ketakutan. Tetapi pada saat ini, Hagen melihat serigala salju yang jatuh berdiri di perut serigala salju, sehelai rambut seputih salju berubah menjadi hitam, dan hitam semakin besar dan besar. Hagen tahu bahwa tubuh serigala salju diserang oleh roh jahat, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu, baru saja, pria bersetelan itu meninju dengan sekuat tenaga, tanpa ragu, sehingga roh jahat menyerbu tubuh serigala salju. Tidak jauh dari sana, Cheng Kun dan Suanyuan Kaai menatapnya, penggarap jahat. Qin Xiaoshian juga melihat perubahan pada tubuh serigala salju, ekspresinya langsung menjadi waspada, dan kemudian dia menatap pria bersetelan itu. Pria bersetelan awalnya ingin maju, yang berakhir dengan nyawa serigala salju, tetapi pada saat ini semua orang memandangnya dan mengenali identitasnya, yang membuat pria bersetelan tidak berani bergerak. Sialan, ternyata itu adalah seorang kultifator jahat. Aku adalah kultifator yang paling kejam. Emosi berapi-api Cheng Kun muncul, dan dia menyerang pria berjas itu dengan satu langkah. Begitu Cheng Kun bergerak, Suanyuan Kaai juga bergerak, dan para ahli yang mereka bawa bergerak menuju pria berjas itu. Merupakan moto leluhur setiap keluarga dan sekte untuk membunuh pembudidaya jahat ketika mereka melihatnya, oleh karena itu, pembudidaya jahat akan sangat berhati-hati untuk menyembunyikan identitas mereka ketika mereka berada di luar. Bab 831 Melihat beberapa orang menyerangnya, pria bersetelan itu dengan enggan melirik serigala salju yang jatuh, lalu berbalik dan berlari ke hutan salju yang luas. Sialan, bahkan jika kamu berlari cepat, jika aku menangkapmu, aku harus mengupas kulitmu. Melihat pria berjas itu melarikan diri, Cheng Kun meludah dengan keras. Au! Serigala salju jatuh di kaki Hagen, menatap Hagen dengan mata memohon, seolah memohon agar Hagen tidak membunuhnya. Hagen dan serigala salju saling memandang, dan ada jejak yang tak tertahankan di hatinya. Meskipun serigala salju ini adalah binatang buas, jelas bahwa serigala salju ini sudah memiliki pikiran, dapat memahami ucapan manusia, dan dapat berpikir sendiri. Untuk serigala salju sebesar itu, pil binatang itu pasti sangat berharga. Cheng Kun berjalan mendekat saat ini, melambaikan pisau di tangannya, dan berkata bahwa dia akan memotongnya. Serigala salju terluka parah saat ini, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan dia tidak dapat melarikan diri. Tepat ketika Hagen ragu-ragu apakah akan menyelamatkan serigala salju, tiba-tiba terdengar suara ding, dan pisau Cheng Kun diblokir. Cheng Kun, serigala salju ini bukan milik keluargamu. Apakah kamu ingin menelan pil binatang itu? Suanuan KAI yang memblokir pisau Cheng Kun. Wajah Cheng Kun menjadi marah. Suanuan KAI, apa yang kamu inginkan? Siapapun yang membunuh serigala salju ini akan memiliki pil binatang. Sekarang serigala salju ini telah menjadi daging di talenan, dan tidak memiliki perlawanan. Aku bisa membunuhnya dengan satu pedang, menurut apa yang kamu katakan, apakah itu berarti aku telah membunuh serigala salju ini dengan satu pedang sekarang, dan pil binatang itu milikku. Suanuan KAI memanfaatkan celah di antara kata-katanya, dan tiba-tiba menikam sue-sue yang berbaring di tanah dengan pedangnya serigala. Suanuan KAI, kamu penjahat tercelah. Melihat ini, Cheng Kun buru-buru mengayunkan pisau di tangannya ke arah Suanuan KAI, memaksa Suanuan KAI untuk mengambil pedangnya kembali. Untuk sesaat, Cheng Kun dan Suanuan KAI bertarung bersama, dan semua bawahan yang mereka bawa mengepung mereka dalam sekejap, mengatur pertempuran satu per satu. Kakak Kun, kakak KAI, berhenti berkelahi dengan kalian berdua. Jika kamu mengalahkan kami sampai mati untuk seekor serigala, maka tidak ada yang bisa pergi dari sini, dan kultifator jahat tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Melihat keduanya berkelahi, Sao Chuang berlari untuk membujuk mereka. Mendengar Sao Chuang menyebutkan kultifasi jahat, Cheng Kun dan Suanuan KAI segera berpisah setelah saling meninju. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, mereka pasti akan terbunuh atau terluka, bukankah kultifator jahat itu akan memanfaatkan celah itu? Suanuan KAI, jangan mengira aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin pembudidaya jahat itu menjadi nelayan. Ketika aku meninggalkan Pulau Suolong, aku akan bersaing denganmu. Kata Cheng Kun dengan arogan. Oke, aku akan menemanimu sampai akhir. Suanuan KAI tidak menunjukkan kelemahan. Kakak Kun, kakak KAI, pasti masih ada beberapa binatang buas yang ditebang. Tidak perlu berjuang untuk serigala salju. Paling buruk, pil binatang itu akan mendapat bagian, jadi aku tidak menginginkannya. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Zao Chuang berhenti ketika dia melihat mereka berdua. Buru-buru membujuk lagi. Cheng Kun dan Suanuan KAI saling memandang, menganggup pada saat yang sama dan berkata, Oke. Pada saat ini, Kin Xiaosian melangkah maju dan bertanya, Tersesat, keluarga Kin Anda kentut, dan Anda layak berbagi hal-hal dengan kami? Cheng Kun sudah marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang Kin Xiaosian mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, Cheng Kun bisa hanya memarahinya karena marah. Kin Xiaosian masih sangat muda sehingga dia dimarahi oleh Cheng Kun, seorang pemuda berusia awal 20-an, tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia marah di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Kekuatan dan beberapa orang yang dia bawa, tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari Thunderbolt Gate sama sekali. Terlebih lagi, jika ada perkelahian, Zhao Chuang dari Wing Villa pasti akan membantu, dan Suanuan KAI dari keluarga Suanuan mungkin juga akan bertarung. Bab 832 Ketika saatnya tiba, keluarga Kin tidak akan memiliki kesempatan untuk menang menghadapi pengepungan ketiga keluarga tersebut. Oke, ayo keluar, ayo keluar. Kin Xiaosian menggertakan giginya, dengan ekspresi yang sangat suram, dan akhirnya berbalik dan membawa orang itu pergi. Kakak kedua, anak nakal ini terlalu gila. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak bisa mendapatkan apapun di pulau itu, dan tidak ada cara untuk membalaskan dendam kakak laki-laki. Kin Xiaotian melihat bahwa kakak keduanya sedang dimarahi lari, mengeluh tanpa sadar. Kin Xiaosian tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Setelah terdiam lama, dia mengertakan gigi dan berkata, ayo pergi, ayo cari kultifator jahat itu. Selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada bocah-bocah itu. Kin Xiaosian juga menemukan bahwa pria bersetelan itu juga seorang wusung. Jika mereka ditemukan, mereka pasti akan bersembunyi di Tibet. Jika pria bersetelan itu dapat ditemukan, kedua belah pihak bergabung, dan kedua wusung di pihak mereka tidak perlu takut pada Cheng Kun dan Suan Nguan Kai, bahkan jika ketiganya bergabung, mereka dapat bertarung bersama. Kakak kedua, apakah kamu bekerja dengan kultifator jahat? Kin Xiaotian terkejut ketika mendengar itu. Jika ini keluar, keluarga Kin akan dimarahi selama sisa hidup mereka jika mereka bekerja sama dengan para pembudidaya jahat. Pulau ini sepi dan tidak berpenghuni, tidak ada yang akan tahu, paling buruk, setelah menggunakan orang itu, lakukan saja dia. Kin Xiaosian membuat gerakan menyeka lehernya, matanya penuh ketegasan. Di sisi lain, setelah Cheng Kun dan Suan Nguan Kai mencapai kesepakatan, mereka datang dengan membawa senjata, dan keduanya akan membunuh Serigala Salju bersama. Tapi setelah keduanya mengangkat senjata, Hagen menghentikan mereka. Kalian berdua, bisakah kalian menyerahkan Serigala Salju ini kepadaku? Tanya Hagen. Kamu juga ingin berbagi pil binatang ini? Cheng Kun terkejut. Hagen menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin pil binatang, aku hanya melihat belas kasihan Serigala Salju dan ingin menyelamatkan hidupnya. Melihat Hagen ingin menyelamatkan Suwe Lang, Cheng Kun dan Suan Nguan Kai tertawa terbahak-bahak. Apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Bodhisattva Avalokitesvara yang menyelamatkan penderitaan? Serigala Salju ini hanyalah binatang buas. Bagaimana kamu bisa memandangnya dengan menyedihkan? Aku pikir kamu memiliki tatapan membunuh, dan kamu pasti telah membunuh orang. Kamu bahkan membunuh orang, dan kamu menyedihkan. Seekor Serigala? Cheng Kun mencibir. Beberapa orang mungkin tidak lebih kuat dari Serigala. Selama kalian berdua berjanji untuk tidak membunuh Serigala Salju ini, aku bisa bertukar barang denganmu. Hagen tidak ingin menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan Serigala Salju. Dengan kekuatan Hagen saat ini, tidak cukup untuk menghadapi serangan kedua keluarga di antara orang-orang yang dibawa oleh kedua keluarga, setiap keluarga memiliki Wuzhong, dan Suanyuan KAI masih berada di puncak kekuatan para guru besar. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Hagen mungkin tidak akan bisa menang. Terlebih lagi, Hagen ingin mempertahankan kekuatannya, dia datang untuk menemukan Longjing, bukan untuk bertarung. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Suanyuan KAI bertanya dengan penuh minat. Hagen berpikir sejenak, dan tahu bahwa kedua keluarga ini kaya, dan hal-hal biasa pasti tidak akan menarik perhatian mereka, jadi dia berkata, bagaimana dengan dua pil untuk mencuci sum-sum? Saya akan menggunakan dua pil untuk mencuci sum-sum. Untuk menukar serigala salju ini. Mencuci pil sum-sum. Cheng Kun dan Suanyuan KAI sama-sama terkejut, lalu mata mereka membelalak. Anda harus tahu bahwa si sui pil adalah suatu keharusan untuk melangkah dari seorang pejuang ke alam kultifasi abadi. Tidak semua orang bisa melangkah ke alam kultifasi abadi, dan tidak setiap prajurit bisa menumbuhkan keabadian. Anda perlu membentuk kembali tubuh Anda dengan pil sisui untuk melihat apakah Anda dapat merasakan aura langit dan bumi. Jika Anda dapat merasakan aura langit dan bumi, Anda dapat mempraktikkan metode pikiran dan menyerap aura untuk digunakan sendiri. Ini adalah langkah penting dari seorang pejuang menjadi seorang pembudidaya. Meskipun pemurnian pil sisui tidak sulit, sangat disayangkan bahwa alkemis sekarang semakin sedikit, belum lagi bahkan semakin sedikit alkemis yang mampu memurnikan pil sisui, dan pil sisui ini adalah suatu keharusan bagi setiap pertapa. Keluarga kaya barang-barang yang tersedia sangat sedikit, jadi sangat berharga. Bab 833 Apakah kamu benar-benar memiliki pil pencuci sum-sum? Tunjukkan pada kami. Jika kamu benar-benar memiliki pil pencuci sum-sum, kami dapat memberimu serigala salju. Suanyuan kaya bertanya dengan tidak sabar. Saya tidak memilikinya sekarang, tapi saya pasti akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali. Kata Hagen dengan tulus. Ayo, kamu bermain dengan kami. Setelah mendengar ini, Cheng Kun yang berapi-api menebas Hagen dengan pisau di tangannya. Melihat ini, Xiaoru di belakang Hagen bergegas maju untuk memblokir pisau di tangan Cheng Kun. Sekarang hanya kekuatan Xiaoru yang dapat membantu sekelompok Hagen, kekuatan Suyuki dan Guling Er terlalu rendah. Zhao Chuang, yang berada di samping, melihat Xiaoru bergerak dan segera melangkah maju untuk berdiri di tengah. Kakak Kun, jangan khawatir, dengarkan dia pelan-pelan. Karena aku berkata untuk menggunakan si Sui Pil sebagai gantinya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali. Si Sui Dan, saya adalah pemilik Lembah Dewa Kedokteran, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Kata Hagen dengan wajah serius, itu sama sekali tidak terlihat seperti lelucon. Pemilik Lembah Dewa Kedokteran? Semua orang terkejut, mereka tidak percaya bahwa pada usia Hagen, dapatkah dia menjadi pemilik Lembah Dewa Kedokteran? Nak, kamu bahkan tidak akan berbohong. Aku tahu Dewa Lembah Kedokteran. Bagaimana kamu bisa menjadi pemilik Dewa Lembah Kedokteran pada usiamu? Berbohong kepada anak berusia 3 tahun? Cheng Kun jelas tidak percaya. Kakak Chen tidak akan berbohong, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Siauru memelototi Cheng Kun dan meraung. Hagen adalah penyelamatnya sendiri. Siauru tidak akan mengabaikan orang lain yang mengatakan bahwa Hagen adalah pembohong. Kakak Kun, menurutku kakak Chen ini bukan pembohong. Percaya saja padanya sekali. Paling buruk, aku akan menjadi penjamin Woying Villa. Jika dia tidak bisa memberi mobil pencuci sum-sum setelah kembali, aku, Zhao Chuang, akan menemukan kalian berdua. Melihat. Siauru marah, Zhao Chuang tidak tahan, jadi dia membantu Hagen berbicara. Zhao Chuang, saya pikir anak Anda terpesona oleh wanita, dan Anda memanggil kakak Chen. Apakah Anda tahu siapa anak ini? Beraninya Anda menjamin dia. Cheng Kun memandang Zhao Chuang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak Kun, tidak peduli siapa itu, bukankah itu hanya serigala salju, bahkan jika kamu mengeluarkan pil binatang itu, itu tidak terlalu berharga. Selain itu, pasti ada binatang buah selain di pulau ini, jadi kamu pegang saja tanganmu tinggi. Zhao Chuang memandang Cheng Cheng dengan rendah hati. Kun memohon, melihat Zhao Chuang seperti itu, Cheng Kun akhirnya menghela nafas, oke, demi kamu, aku percaya anak ini untuk sementara waktu, jika dia tidak memiliki pil pencuci sum-sum setelah kembali, aku tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih, kakak Kun. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia melihat ke arah suanuan Kai, kakak Kai, apa maksudmu? Cheng Kun setuju, apa lagi yang bisa kukatakan? Suanuan Kai tersenyum tak berdaya, lalu melanjutkan, Zhao Chuang, izinkan saya memberitahu anda nak, jangan biarkan kebenaran berbohong, atau saya tidak akan tahu bagaimana saya mati. Kakak Kai, saya punya ukuran sendiri, terima kasih. Zhao Chuang menangkupkan tangannya pada suanuan Kai. Cheng Kun dan suanuan Kai membawa orang pergi, sementara Zhao Chuang memandang Hagen dan berkata, kakak Chen, serigala salju itu milikmu sekarang, saya. Harus mengatakan bahwa Zhao Chuang, anak ini, mungkin menderita sindrom sapi sosial. Terlepas dari apakah Hagen siapa itu melihat Xiaoro memanggil kakak Chen, dia juga langsung berteriak. Namun, apa yang baru saja dilakukan Zhao Chuang memang memberi Hagen banyak niat baik. Meskipun pria ini fasih dan ceroboh, dia tidak memiliki niat buruk. Terima kasih banyak. Hagen mengikuti Zhao Chuang dan mengucapkan terima kasih. Kakak Chen, mengapa kamu bersikap sopan kepadaku, kamu adalah kakak laki-laki Xiaoru, kamu adalah kakak laki-lakiku. Ketika Zhao Chuang mengatakan ini, dia melirik Xiaoru, yang membuatnya tersipu, dan memalingkan muka. Suyuki dan Gu Ling'er melihat ekspresi Xiaoru, mereka tahu bahwa Xiaoru memiliki sedikit pengalaman, dan dia akan segera bingung dengan perilaku Zhao Chuang. Belum lagi Xiaoru, bahkan mereka berdua akan pusing jika bertemu dengan penguntit seperti itu, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih. Terima kasih.